Halo Jadi ada pertanyaan Pakak ada pertanyaan sama ayah Ada Tanya apa? Tanya Hewan yang mana sih yang masuk surga Hewan yang? Masuk surga Hewan-hewan yang masuk surga Kalau Hewan yang masuk surga itu Berdasarkan Al-Quran Itu satu Ikan Paus Yang menelan Nabi Yunus Ada nabi namanya Nabi Yunus Nabi Yunus itu Dia ditelan Ikan Paus Lama itu dia Ketika waktu dia itu Melarikan diri Dia gara-gara Ngajak Ngajak Umatnya Untuk Taat sama Allah Umatnya gak mau Iya Terus dia lari Ke laut Eh dia hanya kecebur Nabi Yunusnya Dimakan dong Iya dimakan Oleh ikan-ikan itu Ikan paus Ikan paus Dia lama Tinggal di perut Ikan paus Itu satu Ikan yang menelan Nabi Yunus Dua Anak sapi Anak sapi Iya Anak sapi Yang menelan Nabi Ibrahim Yang menelan Nabi Ibrahim Salah Salah Yang disembeli Nabi Ibrahim Anak sapi Yang disembeli Nabi Ibrahim Masuk-masuk-masuk Surga Tapi katanya Yang kedua Ada lagi Burok Tahu burok 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 Nah burok itu Yang nganterin Nabi Muhammad Dia Nabi Muhammad Naik burok Burok itu Kayak seperti Kuda terbang lah Tapi gak Allahu alam Allah lah yang maha tahu Dia bawa Nabi Muhammad Kelangit Kelangit ketujuh Kalau kita Bisa gak ke akhirat Bisa Tapi kita nanti Setelah Kita Dunianya gak ada Setelah bumi gak ada Ini nanti Kalau kita pengen masuk Surga Bukan Iya dia Semuanya Bumi Salam semesta ini Dihancurkan dulu Walaupun Karena ini Cuman Tapi Kok Nenang Enggak Enggak Dhancurkan sih Ini ya Nenang Kakek Iya Kakek dede Iya Kakek kakak Iya Kakek kakak Udah meninggal Iya Iya Nanti dia Dihidupkan lagi Oleh Allah Semua orang yang meninggal Dihidupin Oleh Allah Tadi Terusin dulu ya Tadi yang tiga buruk Yang ngantar Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Pernah dipanggil oleh Allah Untuk naik ke Langit Gimana Dia cuma naik buruk Yang sedih di bawah Naik buruk itu Menemui Allah Ke langit ketujuh Namanya Isra Mi 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 Iya Langit ketujuh Untuk Untuk Mendapat penjelasan Masalah sholat Nah Yang ke Empat Ada namanya Semut Nabi Sulaiman Semut kecil Iya Semut kecil Nabi Ada nabi Namanya Nabi Sulaiman Dia Nabi Sulaiman Bisa ngobrol Sama hewan Siapa namanya Nabi Sulaiman Kok bisa sih Kalau kita Nabi Sulaiman Bisa ngomong Iya Ada dia bisa ngomong Sama-sama ngerti Tapi sama-sama dia Kayak semut Ngomong sama semut Ngerti semut Sapi Ngomong sama sapi Ngerti Nah ada nabi Yang bisa Ngerti omongan Ngerti ngomongan Hewan Namanya Nabi Sulaiman Iya Nabi Sulaiman Itu Semua hewan Bisa ngomong Cuman Kita Nggak ngerti Burung Bisa ngomong Sama ngomong Sama Burung Kalau di surga Kita bisa ngomong Semut Hewan Semuanya Allah Insya Allah Kalau di surga Bisa apa aja Ya kalau di Merakam Nggak enak Teman-teman Iya Nah itu tadi Yang keempat ya Iya Nah yang ke Lima Kata ayah tadi Yang pernah ayah kasih tau Ada namanya Dogi Alias Anjing Ashabul Kahfi Dia nolongin Pemuda-pemuda Yang dikejar Oleh Warga Yang diajak Taat sama Allah Tapi dia tuh Dikejar Lari ke gua Namanya Gua Al-Galbus Kahfi Dia itu Ditolongin oleh anjing Dijagain Diam Betahun-tahun Nanti ayah Bacain ada di surah Akafi ya Oh ada di Al-Quran Teman-teman Ashhabul Kahfi Ashhabul Kahfi Itu lima hewan yang Salah satunya Ya Kita ulangin Ikan Siapa yang hewan-hewan Yang masuk surga Ada Ikan paus Yang menelan Nabi Yunus Yunus Terus Anak sapi Yang disembeli Nabi Ibrohim Ketiga Burok Yang Ditunggangi Nabi Muhammad Empat Semutnya Nabi Sulaiman Terus Anjing Yang Di Ashhabul Kahfi Sudah Nanti kalau penjelasannya Nanti Ayah lanjutin lagi Nanti ya Kalau Tengkelmasi Ada mau nanya lagi Nanti ya Mau nanya Nanya apa Kenapa Kalau Bulan Lebaran Sapi-sapi Pada nangis Ketakutan Dipotong Ketakutan Dipotong Sering Sering Kakak Ada Suka Nelihat Kelebaran Kurban Iya Sapinya Suka Nangis Iya Soalnya Kakak Ada Pengen Beli Sapi Kalau Youtubenya Udah Seratus Youtubenya Udah Seribu Subscriber Iya Insyaallah Doain Aja Teman-teman Subscriber Kalau nonton Ini Jangan Ditonton Aja Subscribe Subscribe Karena subscribe Itu Gratis Semoga Yang subscribe Banyak Rezekinya Hidupnya Berkah Tadi apa Tadi Kenapa Sapinya Suka Nangis Suka Nangis Karena Dia bukan Nangis Sebenarnya Sapinya Dia itu Nangis Bahagia Seneng Dia Dipilih Oleh Allah Untuk Disembeli Seneng Dia Sebagai Kurban Seneng Sebenarnya Itu Bahagia Dia Bukan Dia Ngamuk Nama Itu kan Sifat Hewan Hewan Itu kan Dia Pernah Lihat Ini Dipotong Lihat Dia Dipotong Tapi Dia Masih Hidup Iya Nyawanya Belum Diambil Oleh Allah Masih Lengket Nyawanya Maksudnya Dia Masih Hidup Kok Dia Berani Ngelihat Pernah Dimana Lihatnya Tapi Kalo Sapi Kok Orang Dijatauin Sih Bukannya Sambil Berdiri Aja Sapi Dipotong Sambil Berdiri Iya Kenapa Sapi Sapi Kalo Disembeli Dia Harus Di Tidurin Ya Kalo Dia Itu kan Tenaganya Besar Sapi Itu Kuat Kalo Dia Sambil Berdiri Kalo Dipotong Takutnya Waktu Dipotong Dia Malah Ngamuk Terus Orang Orang Yang Ada Dada Disitu Diseruduk Oleh Dia Membahayakan Ada Yang Kena Tendang Kena Dadaknya Ada Yang Nanti Dia Nge Lari Lari Kemana Mana Malahan Dia Itu Jadinya Orang Orang Yang Mau Motong Nggak Bisa Tapinya Ngamuk Ngamuk Tenaganya Kan Besar Kalo Burang Kurban Kita Harus Hati Hati Tapi Kenapa Kalo Sati Itu Tenaganya Kuat Banget Ya Kayak Kita Makan Rumput Doang Tanah Rumput Doang Karena Dia Diizinkan Oleh Allah Untuk Makan Rumput Jadi Dia Memilih Makanan Makanan Yang Baik Yaitu Rumput Rumputan Yang Diciptakan Oleh Allah Jadi Hewan Yang Kita Boleh Makan Orang Muslim Itu Dia Harus Memakan Tumbuhan Kalau Hewannya Makan Daging Kita Gak Boleh Makan Nah Nanti Oleh Allah Itu Rumputnya Dimakan Oleh Sapi Diproses Perutnya Eh Ada Yang Bisa Jadi Susu Itu Berarti Rumput Nanti Rumputnya Itu Dimakan Berubah Jadi Susu Berubah Jadi Daging Daging Berubah Jadi Darahnya Macem Macem Itu Coba Kalau Dia Makan Daging Gak Boleh Kita Makan Hewan Yang Makan Daging Ya Kenapa Kita Bisa Tahu Hewan Itu Hewan Yang Makan Daging Kita Kenapa Bisa Tahu Kita Kan Lihat Lihat Iya Kesukaannya Allah Kan Kasih Kita Akal Ada Kasih Kita Otak Buat Ngelihat Bila Mata Ini Hewan Makan Daging Apa Enggak Kan Kita Bisa Lihat Tapi Kita Juga Pas Kecil Kita Ke Atas Bumi Dulu Dikasih Tahu Ya Oh Sudah Ada Lagi Manitanya Dede Nanya Nanya Lagi Ya Hewan Hapur Meraka Kita Lanjutkan Di Konten Selanjut Biar Teman-temannya Penasaran Kita Nanti Kita Cari Lagi Masih Banyak Pertanyaannya Masih Banyak Kalau Nanti Masih Banyak Pertanyaan Nanti Kita Ini Mandi Belum Sekarang Nanti Dulu Nanti Dulu Sehat Seger Baru Nanya-Nanya Lagi Ya Ma Ya Oke Nanti Kalau Konten Yang Berikutnya Itu Banyak Pertanyaan Banyak Pertanyaan Lagi Nanti Ayah Bantu Jawab Ya Nanti Kita Konten Lagi Oke Nama Teman-temannya Sapa Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 selamat menikmati